Alih sampe juang akhirnya Terus syukur ibaratnya itu ada hiburan lagi lah untuk masyarakat banyak lebih disitu Iya sama aku juga sih aku tuh juga kemarin emang sempet vakum juga dari sinetron Terus sekarang aku mungkin baru memulai lagi di saat pandemi juga udah ya perlahan-lahan berakhir Dan ada acara ini terus aku masuk nominasi sebagai pemerintama favorit wanita Ini sebenarnya pertama kali sih sebagai pemerintama ya Deg-degan banget karena saingannya itu ya yang udah-udah selalu menang Jadi gimana ya Optimis lah Ya tetep optimis Menang kalah tetap tayang sinetron Iya bener menang kalah aku tuh gak akan berubah karena aku ingin nunjukkan yang terbaik Terus kalo menang berubah jadi apa? Ya kalo menang aku kayak Bukan Kayak yaudah berarti emang aku bagus gitu kalo menang Ya kalo gak menang ya aku pengen nunjukin kalo aku bagus dan mungkin di tahun-tahun selanjutnya gitu Ini kan kayak kayak apa ini kayak naik kelas ya kayak lagi sekolah terus lagi mau penghubungan juara satu juara duanya gitu Jadi ya pasti masih ada kesempatan berikutnya Kalau menurutnya kan sama juga nih masuk ke pemerintama pria terbaik mungkin di nominasi Kenapa? Perasaannya masuk ke nominasi? Perasaannya ya bahagia, bersyukur, seneng Ya pokoknya lebih kesitu sih karena dinilai kerja keras kita oleh orang-orang dan yaudah gitu aja sih Bukan orang-orang doang itu tadi ada lembaganya Iya pokoknya di vote lah Dekan banget ya Ya kayak gitu lah pokoknya bersyukur lah Dan sinetron kalian pun juga masuk ke nominasi ini ya Iya banyak nominasi tadi ada Pak Dodi juga masuk, penulisnya, soundtrack Ya itulah ya hasil nggak membuang, apa nggak membohongi karyanya kan Jadi ya kita bersyukur lah hasil kita, karya kita, disukai banyak orang Masuk nominasi aja sih sebenernya juga udah next level ya pastinya gitu Bukan sesuatu yang kayak ah biasa aja gitu Tapi masuk nominasi seneng banget sih Karena kan nggak terlalu banyak ya tadi Maksudnya dari sekian banyak sinetron, drama di Indonesia sekarang ini Yang dipilih tuh sebenernya kan dimana doang gitu Jadi wah Syukur Berarti lima tel atas nih kita gitu kan Tinggal urutannya yang mana nih nggak tau Jadi beban tersendiri nggak sih mungkin kalian merupakan gitu dengan adanya lebih dapet Beban? Nggak lah nikmatin aja Nggak harus beban sih? Bukan beban kali ya Mungkin lebih ke apa ya Lebih ke acuan eh trigger buat kita lebih maju lagi ke depannya Buat kita membuktikan gitu Soalnya kan kita juga Kalau kita layak gitu Ya bener Terus kita juga ya sekarang masih ada waktu sebulan ya Buat ngajak teman-teman Buat ikutin vote juga Mungkin yang tadinya nggak pernah vote Mungkin nanti jadi vote juga Harus vote Makna penghargaan buat kalian itu apa sih? Makna penghargaan dari kita Ya kerja keras kita diapresiasi oleh orang lain Itu aja sih Iya dong Sama Itu pasti jawabannya Lalu dapet penghargaan gimana lu? Nah ya sama Ya udah Tapi ada pesaing yang paling berat nggak sih menurut kalian? Apa? Pesaing yang paling berat Nggak ada Semuanya Semuanya berat ya? Semuanya Nggak yang paling berat gue lah Badannya Nggak lah maksudnya ya Bersaing wajar lah Menang kalah biasa Ya bersaing bersaing sehat sih ini Jadi ya nggak ada masalah sih Menang kalah ya harus siap Yang namanya bersaing Menang jadi orang kalah jadi abu ya Gitu aja sih Apalagi pesaing-pesaing juga kan teman-teman sendiri Iya sih Iya lah Jadi ya kenapa harus takut Biasa aja Menurut kalian sebenernya penting sih apresiasi Di menurut seri pencerdisi yang Terusnya drama sendiri Seberapa penting ya Penting lah Karena akhirnya Ada suatu Lembaga yang Mengapresiate kerja keras kita Jadi secara Alam sadarnya sendiri Bahwa Untuk para pekerja-pekerja sendiri Baik itu Kementerian atau kru Akhirnya termotivasi untuk memberikan yang terbaik Iya sih Yang penting sih buat aku bukan Sebuah penghargaannya ya Tapi lebih konsistensinya gitu Walaupun Misalkan tiba-tiba dapet penghargaan Tapi abis itu Gak senturun Gak memaintain Dia punya Kemampuan Gitu Ya percuma aja gitu Betul Bisa jadi nambah semangat kita ya guys Semangat? Pasti Setiap hari lah semangat Kenapa harus ada begini baru nambah Setiap hari harus semangat lah Minta dukungannya dong Buat orang yang suatu pro kalian Indonesia tadi Indonesia apa sih? Indonesia Seri World Oke Ini Oke global aja Oke pemirsa Jangan lupa vote kita berdua Dan dukung kita juga berdua Di Indonesia Drama Series Award Vot ya? Caranya Caranya buka aja aplikasi RCT Eh vote di RCT Plus Dan juga Instagram Indonesia Drama Series Award Nah itu tadi sekalian Udah ya Enggak sih Pokoknya jangan lupa vote Nasya sebagai pemeran utama wanita Kak Samuel sebagai pemeran utama pria Terus Kak Jonas Rifano Kak Jonas Rifano sebagai pendamping pria Mbak Hesti Mbak Hesti sebagai antagonis Antagonis Penulis Penulis Soundtrack Soundtrack Stradara jatuhnya Ikatan cinta tapi dia Yaudah lah ya Yaudah anggap aja Dua duanya Apalagi sih kita Tadi banyak banget sih Sejujurnya kita kayak Lupa Oh oh Tadi ada yang couple juga Oh iya couple Kita juga bisa menang yang couple Tapi kalo couple sama aja kan Beda dong Beda Kakak maunya sendiri ya menang Eh enggak lah ya Semuanya menang lah Maksudnya cuma sekitar Kalau misalnya judul aku bukan wanita pilihan Jadi kayak Tiga-tiganya gitu Iya Semuanya pokoknya menang Oh iya menit Oke Thank you thank you Thank you Thank you Kita turun sini yang belum ya Eh tas gue masih di dalem Oi Kedurus 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 Baik Kedurus Oh Kedurus 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 Terima kasih.